Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, pertemuan sebelumnya tentang berdikir atau berdoa sebelum mendatangi istri. InsyaAllah kita lanjutkan bab yang berikutnya. Termasuk dari hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan anak. Dan pendidikan anak adalah Para ibu, mereka hendaknya memperhatikan hal-hal di saat kehamilan. Yaitu dengan tidak mengkonsumsi hal-hal yang dapat membahayakan kehamilan. Atau yusabbib taswihul janin atau menjadi sebab rusaknya janin. Seperti yang pertama al-aqaqir wal-adwiah wal-asyi'ah. Yaitu seperti obat-obatan makanan yang mengandung kimia. Obat-obatan kimia atau mungkin obat-obatan herbal tetapi yang itu bisa membahayakan janin, bisa membahayakan kehamilan. Ini yang pertama, jadi makanan sangat mempengaruhi janin. Karena itu harus diperhatikan apa yang dimakan, bahkan sayur mayur, ikan, ayam sekarang ini itu sangat sulit untuk kita mencari yang lepas dari bahan-bahan kimia. Ya, telur, ayam yang disuntik, ikan yang diberi apa itu namanya? Pengawet ya. Ketika dimasukkan ke dalam es di laut saja, mereka sudah memasukkan pengawet di dalam esnya. Sebagian orang-orang seperti itu. Dan itu sangat tidak baik apabila dikonsumsi terus-menerus. Jadi dipilah dan dipilih makanan yang betul-betul sehat, selain untuk menyehatkan tubuh si ibu, pun akan menyehatkan janin. Dan itu sangat menunjang untuk pendidikan anak berikutnya. Kecerdasannya, kesempurnaan anggota tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah al-a'mal asyaqah. Pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat. Ini dijauhi oleh para ibu yang sedang hamil. Kalau untuk aktivitas keseharian seperti menyapu, seperti memasak, yang seperti ini tidak mengapa. Tetapi kalau melakukan sesekali yang itu pekerjaan yang sangat berat, seperti mengangkut cucian yang sangat banyak, mengangkut ember, air yang sangat berat misalnya, yang seperti ini berbahaya. Bahaya akan justru membahayakan si ibu dengan keguguran bisa jadi. Yang ketiga adalah atadkhine minal um awizawj. Yang ketiga adalah merokok. Baik si ibu yang sedang hamil atau suaminya. Nah ini bisa merusak. Bisa merusak janin. Selain jelas hukum rokok adalah haram, sebagaimana telah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Allah SWT berfirman, Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Jangan kalian campakkan diri kalian dalam kebinasaan. Dan telah sepakat dari orang-orang yang kurang ilmu agama, ilmu dunia, sampai orang yang tinggi ilmu agama atau dunianya, bahwasannya rokok itu membahayakan, memadaratkan. Siapapun dia, mesti akan mengatakan bahwasannya rokok itu membahayakan. Entah untuk tubuh dia atau untuk orang-orang yang ada di sekitar dia. Ketika ada orang berucap bahwasannya rokok itu tidak berbahaya untuk diri dia, dia hanya menentang apa yang ada di dalam hati nurani dia. Semua orang sepakat. Tadi yang terakhir sampaikan, orang yang paling rendah tingkat ilmu dunia dan ilmu agama, sampai orang yang paling tinggi tingkatan ilmu dunia dan ilmu agama, hanya sepakat mereka semua bahwasannya rokok itu adalah memadaratkan, membahayakan. Dan Allah SWT telah melarang hal-hal yang membuat marah bahaya. Rasulullah SAW telah bersabda, tidak boleh kalian melakukan sesuatu yang berbahaya atau yang membahayakan orang lain. Hukum merokok haram. Sekalipun ada orang yang terlihat dia berjubah, berjanggut, dia memakai dalil Al-Quran atau hadith Nabi SAW, tetapi dia merokok, dia salah. Jangan karena ada orang yang dijuluki ustad merokok, kemudian menjadi rokok itu halal. Nah ini cara berpikir yang keliru. Siapapun yang melakukan kesalahan, orang tua kita sekalipun, atau guru kita yang kita cintai sekalipun, dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa. Tidak berubah dosa atau kesalahan tersebut menjadi hal yang baik atau pahala. Nah, jadi mental taklit itu harus diperangi oleh setiap Muslim. Atadkhine minal um awi zawj. Merokok dari ibu yang hamil atau suaminya. Ini dijauhi. Karena akan berpengaruh kepada si anak. yang keempat adalah al-mukhadirat wal-muskirat. Obat-obatan yang memabukan, narkotik. Wal-muskirat atau apapun yang memabukan dari khomer, bukan dari kimia mungkin. tetapi dari misalnya salak yang di fermentasi atau kurma yang di fermentasi atau anggur yang bisa memabukan itu muskirat. Kulu khomrin kulu muskirin khomrun wa kulu khomrin haram. Setiap yang memabukan adalah khomer dan setiap khomer adalah haram. Entah bagaimana cara penggunaan benda-benda yang memabukan tersebut entah itu diminum atau dimakan atau dihisap atau dihirup atau disuntikan bagaimanapun caranya dengan itu dia mabuk maka di dalam islam adalah khomer namanya. Dan semua itu hukumnya haram di dalam islam. Termasuk dari perbuatan setan. dalam keadaan si janin si bayi terlahir dalam keadaan si ibu sudah kecanduan narkoba sudah kecanduan hal-hal yang memabukan. li'annal janin yataghadza begidha il'um karena janin dia mengambil gizi dari ibunya mengambil makanan dari ibunya. Baik. Jangankan ke si anak jangankan ke si janin makanan yang kita makan itu sangat berefek terhadap akhlak perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kita hal-hal yang diperinci di dalam Al-Quran dan hadis Nabi s.a.w. tentang keharamannya itu karena hikmah yang sangat besar. Kebaikan yang Allah berikan untuk umat ini di antara ni'mat yang sangat besar yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad s.a.w. ini adalah syariatnya adalah perintah-perintahnya adalah larangan-larangannya adalah perkara-perkara yang halal dan yang haramnya ketika Allah s.w.t menghalalkan sesuatu pasti di dalam hal tersebut ada kebaikan ketika Allah s.w.t mengharamkan sesuatu pastikan bahwasannya itu ada madhara makanan yang diharamkan pekerjaan yang diharamkan perbuatan yang diharamkan mesti akan ada madhara Allah s.w.t mengharamkan khinzir yaitu babi karena memang orang yang makan binatang tersebut akan mempunyai sifat dari sifat binatang itu Allah mengharamkan makan binatang buas yang bertaring dari binatang buas yang bercakar dari unggas karena akan mempunyai sifat seperti itu orang yang biasa makan makan yang bertaring seperti itu seperti itu akhlaknya seperti itu wataknya seperti itu cara berpikirnya dan itu akan menurun kepada si bayi nah jadi ini disebutkan panjang lebar oleh asyiksa oleh fauzan dalam disertasi beliau kalau tidak salah ketika S2 beliau al-at'imah beliau beliau beli judul dengan al-at'imah makanan makanan beliau beri mukaddimah seperti itu makanan itu sangat berefek pada pribadi seorang akhlaknya perbuatannya nah seperti halnya riba kemudian makan dari makanan hasil judi yang haram itu akan berefek pada perbuatan-perbuatannya jadi yang perlu diperhatikan bagi ibu yang sedang hamil adalah menjauhi hal-hal yang bisa merusak janin kesehatannya dan berpengaruh kuat dengan pendidikan anak kemudian yang pertama tadi al-akakir wal-adwiah wal-asyi'ah ya obat-obatan kimia makanan-makanan yang mengandung kimia kemudian al-amal asyaqah pekerjaan-pekerjaan berat yang ketiga yang ketiga atadkhin rokok yang keempat adalah al-mukhadiran narkotik atau apapun yang dapat memabukan yang berikutnya adalah memberikan kabar gembira ketika lahir si bayi ketika seorang muslim diberi karunia oleh Allah lahirnya seorang bayi maka disunahkan untuk memberi berita gembira dan diberikan berita gembira dia sampaikan kepada orang-orang telah lahir bayi kami entah itu putra atau putri kemudian saudara-saudaranya yang lain memberikan berita gembira yang mendoakan ini sunnah bahkan bahkan pemberitaan berita gembira itu sebelum lahir bahkan ya sebelum lahir pun diberikan diberikan berita gembira tersebut sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Maryam ayat ketujuh wahai zakaria kami memberikan berita gembira kepadamu dengan seorang putra yang bernama Yahya ini belum punya anak lagi nabi zakaria tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan berita gembira memberikan berita gembira kepada saudaranya muslim termasuk amalan yang paling afdal sebagaimana datang dari hadith nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam di surat soffat ayat 101 kami berikan berita gembira kepada zakaria dengan seorang putra yang sangat halim yang sangat lembut yang sangat santun dan kami berikan berita gembira kepada Ibrahim akan lahirnya ishak nabi ishak nabi yang salihin dan akan menjadi nabi yang salih nah di sini nabi ibrahim belum punya putra yang bernama isha para para ulama khilaf kenapa nabi isha itu dikatakan al-masih nah nah di sini seseorang seseorang mengamalkan ayat-ayat yang datang tentang ini kemudian dia mendapatkan doa-doa dari beberapa saudara-saudara dia bisa bisa jadi doa-doa saudara-saudara dia tersebut dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahu mubarak alaika wa'ala umati muhammadin sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan putramu itu menjadi berkah untukmu untuk menjadi berkah untuk keluarga menjadi berkah untuk umat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bermanfaat untuk islam dan kaum muslimin memang itu bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk islam dan kaum muslimin ini apa yang bisa kita berikan untuk islam apa yang bisa kita berikan untuk kaum muslimin dan hendaknya anak tersebut menjadi berkah untuk keluarganya bukan menjadi bahan cibiran untuk keluarga bahkan taib nasallallahu alaihi wasallam taib itu jadi albisharah indalwiladah memberikan berita gembira ketika baru lahir bayi tersebut dengan dia mengamalkan ayat-ayat al-quran ketika seseorang dia mengamalkan ayat-ayat al-quran itu sudah berpahala dan disitulah pintu hidayah apabila kalian menaatir rasul kalian dapat hidayah kita bisa dapat hidayah diantara sebabnya adalah dengan kita menjalankan apa yang datang dari al-quran dan hadis nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam kemudian yang kedua dari hikmah bisarah tersebut adalah kita mendapatkan doa dari saudara-saudara kita yang soleh nah doa itu sangat kita butuhkan sangat kita butuhkan doa dari saudara kita itu sangat kita butuhkan nah sebagaimana nanti di hari kiamat kiamat seseorang yang memandangkan adhan dia dipersaksikan selain dia mendapatkan doa dari makhluk yang mendengarnya mereka semua akan bersaksi bagi muadzin tersebut nanti di hari kiamat kita butuh saksi kita butuh doa kebaikan dari saudara-saudara kita kemudian yang berikutnya adalah sujud syukur sujud syukur ketika mendapatkan karunia bayi baru lahir yang terucap dari lisan kita adalah Alhamdulillah kemudian perbuatan syukur yang paling terlihat di saat itu adalah sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika mendapatkan ni'mat disunahkan bagi seorang muslim untuk dia sujud syukur untuk Allah dia persembahkan sujud tersebut hanya untuk Allah dalam rangka syukuran lillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya sebelumnya pernah disampaikan juga dari ucapan Ibn Qayyim rahimahullah wa ta'ala bahwasanya rukun syukur itu ada tiga yang pertama adalah menisbatkan nikmat tersebut datangnya dari Allah bayi yang baru lahir ini datangnya dari Allah kalau bukan karena rahmat Allah kalau bukan karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin dia punya anak tidak akan mungkin dia punya janin bahkan menikah pun tidak akan mungkin jadi semua nikmat itu datangnya dari Allah dan apapun nikmat yang sampai kepada kalian semua itu datangnya dari Allah yang pertama nisbatkan semua nikmat itu datangnya dari Allah kemudian yang kedua dia bersyukur dia ucapkan kata-kata syukur Rasulullah s.a.w. mengatakan walhamdulillah hitamla'ul mizan ucapan alhamdulillah sangat memenuhi timbangan banyak dosa yang kita lakukan setiap harinya lembaran amal kita itu mesti tertulis di sana dosa mesti nanti lembaran amal kita itu ditimbang di hari kiamat kita perlu hal-hal yang dapat memberatkan timbangan amalan baik kita diantaranya apa kata Rasulullah walhamdulillah hitamla'ul mizan ucapan alhamdulillah sangat memberatkan timbangan jangan bosan jangan pernah capek jangan pernah lelah untuk mengucapkan alhamdulillah perbanyak mengucapkan alhamdulillah inna allaha ala yardo anil abd ayakula akratan fahamidallahu biha wa isharba syurbatan fahamidallahu biha Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar rida kepada seorang hamba yang setelah dia selesai makan makanan dia mengucapkan alhamdulillah setelah selesai dia minum dia mengucapkan alhamdulillah Allah benar-benar rida kepada hamba tersebut setelah Allah kasih nikmat hamba tersebut langsung ingatnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia ucapkan alhamdulillah Allah riba kepada hamba tersebut ketika dia melihat bayi yang baru lahir yang Allah anugerahkan untuk dia dia ucapkan alhamdulillah dia sujud yang ketiga dari rukun syukur adalah memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah sujud syukur itu disyariatkan bahkan lebih ditekankan lagi kesunnahannya ketika dia baru mendapatkan nikmat atau dia baru terangkat balak terangkat musibah dia baru sembuh dari sakit dia selamat dari marah bahaya kecelakaan misalnya apapun itu baru selamat dari marah bahaya langsung dia sujud syukur baru dia mendapatkan nikmat bayi misalnya langsung dia sujud syukur sujud hanya satu kali seperti sujud tilawah sujud tilawah kan satu kali surat apa itu surat al-alaq ketika sujud satu kali sujud dan di surat al-alaq itu yang datang hadis jelas dari nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau berita yang membuat beliau gembira langsung beliau tersungkur sujud bersyukur kepada Allah sallallahu dapet kabar berita ditaklukannya negeri fulan oleh kaum muslimin dimenangkannya oleh Allah kaum muslimin langsung rasulullah sallallahu sujud nah ini sunnah berarti ketika kita mendapatkan berita gembira langsung kita sujud ini sunnah wa yakulu alaihi salatu wasallam inni sa'altu rabbi wa syafa'atu li ummati fa'atoni thulut ummati aku memohon kepada rabku untuk memberikan syafa'at kepada ummatku Allah subhanahu wa ta'ala berikan untukku sepertiga dari ummat syafa'at rasulullah untuk sepertiga dari ummat beliau fa'karartu sajidan di rabbi kemudian langsung aku tersungkur sujud untuk rabku kemudian aku angkat lagi kepalaku kemudian aku memohon lagi kepada rabku memberikan syafa'at kepada ummatku Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan untukku sepertiga berikutnya sepertiga kedua di kalangan ummatku kemudian aku tersungkur sujud untuk rabku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian aku angkat kepalaku aku memohon lagi kepada rabku kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan untukku sepertiga yang berikutnya sepertiga yang terakhir kemudian aku sujud untuk rabku diriwetkan oleh Abu Dawud dari hadith Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu nah disini masyruk sangat disyariatkan seseorang untuk sujud syukur ketika mendapatkan nikmat atau ketika dia lepas dari marah bahaya atau musibah wasajadah Abu Bakr asyiddiq radiyallahu ta'ala anhu hina balagahu fathal yamamah syukran Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu beliau sujud ketika mendengar yamamah ditaklukkan oleh kaum muslimin sujud syukur bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yamamah orang melawan nabi yang dusta atau apa namanya yang mengaku nabi siapa itu musaylamah al-qadza musaylamah yang mengaku nabi ya tidak ada nabi setelah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang muslim tidak boleh ragu untuk menyatakan kekafiran kepada orang yang mengaku nabi setelah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dan harus diajarkan pula anak-anak kaum muslimin tentang hal ini jangan mereka gak ngerti masih samar belum jelas malu-malu bahkan ragu untuk menghukumi seseorang yang mengaku nabi itu keluar dari islam ya orang yang mengaku nabi setelah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia murtad maka dia kafir dan tidak boleh ragu sedikit pun dan orang yang meyakini ada nabi setelah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian juga dia kafir dia mendustakan ayat al-quran dia mendustakan banyak hadith nabi sallallahu alaihi wasallam nah diperangi oleh Abu Bakar asyiddiq radiyallahu ta'ala anhu dan Allah anugerahkan kemenangan untuk kaum muslimin mendapatkan kabar kemenangan kaum muslimin segera Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu beliau sujud syukur kemudian Ka'ab ibn Malik beliau sujud syukur ketika dapat berita gembira Allah telah menerima tobatnya tiga orang sahabat yang mempunyai iman yang jujur dari hatinya mereka menyesal tidak ikut berjihad bersama nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka bertobat menangis sampai lima puluh hari sampai lima puluh hari hari kelima puluhnya itu baru turun ayat tentang diterimanya tobat Ka'ab ibn Malik Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabia lima puluh hari dosa satu dosa nangis lima puluh hari baru diterima oleh Allah subhanahu swt jangan kita merasa dosa yang kita kerjakan kemudian tobat sekali dua kali sudah pasti di terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah pasti diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala bedakan antara khusnudhan kepada Allah dengan maghrur dia tertipu dia tertipu dengan buahian syaitan dari mana dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima tobat dia dia tertipu oleh syaitan dia terus bertobat hendaknya seorang itu terus bertobat 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 dia tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dia yakini Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima tobat dia tetapi tidak ada dia tidak bisa memastikan dan siapapun di dunia ini tidak bisa memastikan Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima tobat dia Allah subhanahu wa ta'ala di surat at-taubah menyebutkan menerima tobat tiga sahabat ini Nas Rasulullah sudah wafat sekarang tidak ada yang menjadi penghubung antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala sekarang apakah dosa kita telah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau amal kita telah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada karena itu terus berusaha berusaha untuk mendapatkan kampunan dari Allah dan agar diterima amal ibadah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik nah disini kabin malik sujud dan beliau tidaklah sujud kecuali memang telah melihat sunnah yang seperti itu dari Rasulullah dan para sahabat yang lain karena itu beliau lakukan dan itu disetujui oleh Rasulullah s.a.w. kalau seandainya perbuatan ka'at itu dilarang di dalam Islam maka akan datang larangan tidak boleh sujud syukur misalnya ini di masa Rasulullah s.a.w. masih hidup dengan demikian maka sujud syukur adalah sunnah yang datang dari Rasulullah s.a.w. yang berikutnya tentang keutamaan mendidik anak perempuan di dalam Islam ini ada sedikit panjang kalau seandainya sudah kita jawab pertanyaan masih ada waktu kita lanjut ke poin yang kelima insyaallah tentang keutamaan mendidik anak perempuan di dalam Islam coba memang betul-betul Islam ini bukan adat Arab ya bahkan Islam itu melawan adat Arab bagaimana Rasulullah s.a.w. sampai beliau diusir diancam untuk dibunuh mau dipenjarakan seumur hidup karena memang menentang apa yang ada apa yang apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraish pada saat itu kalau misalnya Islam ini adalah adalah adat Arab tidak mungkin Rasulullah s.a.w. sampai diusir sampai mau dibunuh diantaranya adalah mendidik anak perempuan Islam ini sangat memuliakan anak perempuan bahkan pahalanya lebih sebagaimana di awal kitab Tarbiatul Awlat Ash-Shaykh telah menyebutkan hal yang demikian tip pertanyaan di Vilas hai 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 Disini pertanyaan saya setiap hari Di saat mau wuduk, mau sholat Dan di saat kerja Selalu terbayang Kelakuan mantan istri Dan laki-lakinya Saya bercerai Karena berselingkuh istrinya Alhamdulillah Saya hijrah Dari keburukan Setiap saya zikir hilang Lepas kebayang lagi Habis zikir Seperti saya itu disuruh Untuk berkelakuan buruk Mohon sarannya Zagmullah khair Nah Ini diantara Makar syaitan kepada Seorang muslim Terlebih Yang sudah meninggalkan Perkara-perkara jahiliyah Syaitan tersebut Akan mendatangi dia dari depan Dari belakang Dari kanan Dari kiri Sampai Dia menjadi seorang hamba Yang tidak bersyukur Ini Misi dari iblis Alaihi laknatullah Bersumpah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Setan Setan dia tidak pernah Kecil hati Tidak pernah putus asa Tidak pernah lemah Untuk Merusak Anak Adam Dari sejak lahir Dari sejak lahir Saja Anak bayi Itu sudah ditusuk Kedua sisi tubuhnya Oleh Oleh syaitan Dan berkata Iblis Dihadapan Allah Aku akan terus Sesatkan mereka Bikin was-wasa Diingat-ingatkan Dalam hati yang Seperti ini Seperti ini Siapa yang Tidak marah Dengan kelakuan Istrinya Orang yang Mengganggu Istrinya Bisa aja Dia membunuh Orang tersebut Ada Datang bisikan-bisikan Syaitan Dia harus lawan Seorang muslim Diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Basahi terus Selisan Untuk berdikir Kepada Allah S.W Banyak berdikir Kemudian Banyak baca Quran Banyak Menyibukkan Diri Dengan Amalan-amalan Soleh Dan beradalah Terus Di lingkungan Orang-orang Soleh Jauhi hal-hal Yang dapat Merusak Keimanan Yang bisa Mendukung Was-was Dari Syaitan ini Seperti Teman-teman Yang jelek Hasutan Dari teman-teman Yang jelek Jauh dia Dari ilmu Yang dibacanya Koran Bukan Quran Jarang Jarang dia Berdikir Sibuk Dengan dunia Dunia Dan dunia Jauh dia Dari majlis ilmu Memori Hati Hati Apabila Dipenuhi Dengan Al-Quran Dipenuhi Dengan Ilmu-ilmu Yang bermanfaat Maka akan Terkikis Pikiran-pikiran Jahat tersebut Dari seorang Tapi kalau Seandainya Dia jarang Jarang Baca Quran Jauh dari Ilmu-ilmu Syari Hatinya Hatinya Akan dipenuhi Juga Dengan apa Dengan Maksiat Dengan Was-was Dengan Bisikan-bisikan Syaitonia Nah sekarang Pilih Mau Dipenuhi Hati kita Dengan Dengan Yang mana Dengan Yang baik Atau Dengan Yang buruk Dua-duanya Bisa Dengan Lagu-lagu Dengan Musik-musik Dengan Film-film Dengan Game Dengan Yang lain Sebagainya Atau Dipenuhi Dengan Al-Quran Hadis Nabi Ilmu Yang Bermanfaat Itu Habis Nanti Perkara-perkara Yang rusak Itu habis Terkikis Dia Dan Semakin banyak Memori Yang rusak Yang jelek Yang buruk Pada diri Seseorang Akan Merusak Akan Mempersulit Dia Untuk mendapatkan Ilmu agama Akan Mempersulit Dia Untuk Beramal Soleh Akan Mempersulit Dia Untuk Membaca Al-Quran Mulkari Nah Jadi Perbanyak Rikir Cari Orang-orang Baik Yang sibuk Dengan Agama Berada Di lingkungan Mereka Kemudian Perbanyak Belajar Ilmu Agama Apakah Musik Dan sejenisnya Adalah Perbuatan Mungkar Bagaimana Dalilnya Jelas Mungkar Musik Musik Lagu Syaitan Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Saya kuno Fih Akhir Zaman Akan Datang Di Akhir Zaman Kaum Suatu kaum yang Menghalalkan Hira Perzinaan Wal Khomer Wal Maazif Alat Musik Ini sudah jelas Alat Musik itu Haram Entah Itu yang Dipetik Atau Yang Ditabuh Yang Dipukul Yang Ditiyup Apapun Bentuk Alat Musik Kecuali Duf Rebana Itu pun Hanya boleh Dipakai Untuk Wanita Dan Anak Anak Ketika Pernikahan Walimahan Laki-laki Gak ada Juga Kayak Gitu Nah Kata Allah Subhanahu Atta Surat Luqman Wa minan Nasim Mayyash Darilah Wal Hadith Riudillah Asabilillah Ada diantara Orang-orang Yang Dia Menjual Lah Wal Hadith Apa Lah Wal Hadith Abdullah Ibn Mas'ud Beliau Di Antara Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Dia Itu Adalah Ahlul Quran Beliau Didikan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hal Tafsir Diantaranya Beliau Mengatakan Itu Adalah Lagu Dan Musik Ada Diantara Orang-orang Yang Dia Menjual Lagu-lagu Menjual Musik-musik Untuk Menyesatkan Manusia Dari Jalan Allah Coba Lihat Orang Yang Suka Jangankan Musik-musik Jangankan Musik-musik Apa Namanya Ada Rock and Roll Aya Pop Aya Dangdut Aya Saryosa Jangan Jangan Yang Kayak Gitu Nasid 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 Islami Kosidah Islami Misalnya Yang Seperti itu Saja Itu Bisa Merusak Merusak Diri Dia Dari Al-Quran Tidak Mungkin Bersatu Nasid Ini kata Syakir Islam Bintemiah Tidak Mungkin Bersatu Nasid Dengan Al-Quran Gimana Dengan Musik Mustahil Mustahil Seseorang Dia Akan Lebih Ada Orang Yang Lebih Terenyuh Lebih Terbawa Lebih Terasa Dengan Nasid Daripada Dengan Al-Quran Itu Sudah Rusak Sudah Rusak Al-Quran Itu Bisa Menghancurkan Gunung Kalau Al-Quran Itu Turun Ke Gunung Nah Apakah Setiap Kalimat Yang Memakai Kata Demi Bermakna Sumpah Tidak Demi Demi Dalam Bahasa Indonesia Tidak Mesti Berartikan Sumpah Tetapi Demi Bisa Diartikan Untuk Ya Kalau Yang Kalau Memang Maknanya Sumpah Maka Tidak Boleh Dia Menyebutkan Kata Setelahnya Kecuali Hanya Dengan Nama Allah Atau Sifat Allah Dari Siakul Kalam Apa Siakul Kalam Dari Tata Bahasa Sendiri Bisa Dilihat Kalimat Demi Itu Apakah Apakah Maksudnya Adalah Sumpah Atau Maknanya Untuk Misalnya Apa ya Saya Saya Bekerja Demi Pendidikan Anak Misalnya Dia Gunakan Kalimat Demi Tersebut Bermakna Untuk Bukan Sumpah Enggak Apa Perbedaan Antara Kitab Taurat Dengan Suhuf Musa Sebagian Mengatakan Sebagian Ulama Mengatakan Taurat Itu Suhuf Musa Sebagian Ulama Mengatakan Beda Antara Taurat Dengan Suhuf Musa Bagaimana Caranya Menghafal Al-Quran Bagi Orang Dewasa Yang Tidak Terbiasa Menghafal Al-Quran Dari Kecil Caranya Adalah Dia Baca Kosa Kata Dari Al-Quran Tersebut Dengan Benar Sesuai Dengan Tajwid Misalnya Sabihismar Rabbikal A'la Sabihismar Sabihismar Rabbika Panjang pendeknya Makhruj Hurufnya Sudah Betul Caranya Gimana Ulang Seberapa Banyak Sampai Lisandia Terbiasa Mengucapkan Sabihismar Rabbikal Kita Karena Tidak Terbiasa Mengucapkan Satu Kosa Kata Jadi Terasa Susah Kalau Sudah Terbiasa Coba Bahasa Arab Bahasa Inggris One Dibaca Apa One Kan One Dibaca One Kok Bisa Kayak Gitu Karena Sudah Terbiasa Masuk Akal Orang Indonesia Enggak Sebenarnya Itu Tapi Bisa Langsung One Itu Dibaca One Sekarang Ini Orang Kenapa Karena Sudah Terbiasa Terbiasa Salah Jadi Kayak Gitu Dia Nah Kalau Sudah Terbiasa Wahid Terbiasa Ahad Hari Ahad Bukan Hari Minggu Dominggu Hari Tuhan Misalnya Bahasa Portugal Minggu Ini Datang Dari Portugal Kita Dijajah Oleh Portugal Kita Dijajah Oleh Belanda Oleh Orang Kafir Ya Banyak Adat Adat Mereka Yang dipaksakan Masuk ke Bahasa Ibadah Adat Istiadat Negara Ini Ganti Dominggu Minggu Ganti Jadi Ahad Jarang Sekarang Orang Orang Bilang Ahad Lagi Dulu Ahad Yang ada Dalam Kalender Kalender Bukan Minggu Jadi Kalau Seandainya Kita Sudah Terbiasa Dengan Mengucapkan Kalimat Berapa Kali Ada Yang Sepuluh Kali Sudah Bisa Hafal Ada Yang Sampai Harus Seratus Kali Jangan Putus Asa Nah Nanti Ada Disikan Setan Itu Pasti Eh Ngapain Ngapal Al-Quran Mendingan Yang lain Aja Memang 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 Orang Orang Akan Membutuhkan Hafalan Al-Quran Kamu Sampai Ada Seperti Itu Bisikan Bisikan Syaitan Banyak Disana Para Penghafal Al-Quran Emangnya Kamu Mau Jadi Ustadz Emangnya Kamu Mau Jadi Ulama Itu Setan Entah Itu Manusia Atau Atau Bisikan Hati Pastikan Itu Setan Kalau Itu Berbentuk Manusia Dia Setan Dari Kalangan Manusia Ya Orang Yang Menggembosi Seseorang Dari Al-Quran Al-Qur'an Pastikan Itu Setan Entah Orang Tuanya Selalipun Setan Orang Tuanya Tapi Tetap Dia Harus Berbakti Sama Orang Tuanya Cuma Pastikan Ucapan Tersebut Adalah Ucapan Syaitan Syaitan Dari Kalangan Jin Dan Manusia Nah Dan Tidak ada Kata Terlambat Sampai Asyik Abdul Muhsin Abad Beliau Diantara Yang Baru Selesai Hafal Quran Itu Di Umur 40 Atau 50 Tahun 50 Tahun Tidak ada Kata Terlambat Umur Kita Baru 49 Tahun Ada Setahun Lagi Insya Allah Sama Dengan Syabdul Muhsin Banyak Ulama Yang Baru Hafal Quran Di Umur 50 Tahun Apakah Suara Perempuan Awrat Apakah Suara Perempuan Itu Awrat Tidak Ya Suara Perempuan Tidak Awrat Perempuan Dia Dilarang Untuk Mendayu Dayukan Suaranya Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Nisa An Nabi Lassun Naka Adim Nisa Ini Taqaitun Nafal Takhba Nabil Qawal Kata Allah Di surat Al-Ahzab Wahai Istri Istri Nabi Kalian Itu Tidak Seperti Wanita Lain Andaikan Kalian Bertakwa Kepada Allah Jangan Kalian Dayu Dayukan Suara Kalian Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anda Menyampaikan Hadis Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Dengan Suara Beliau Yang Lantang Ya Ketika Ada Misalnya Seorang Mencari Mencari Saudaranya Ketika Diketuk Gak Ada nih Ada Istrinya Di Dalam Istri Bilang Sedang Gak Ada Kayak Gitu Tegas Ngomongnya Ya Jangan Dimainkan Suaranya Haram Kalau Sandainya Didayu Dayukan Suaranya Itu Orang Laki-laki Ini Yang Berpenyakit Itu Dia Berpenyakit Ya Akan Akan Jadi Tama Dia Akan Jadi Bisa Jadi Bisa 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 Jadi Sakit Hatinya Ya Akan Membuat Penyakit Pada Hati Seseorang Ngomong Kalau Perlu Bicara Bicara Dengan Tegas Ya Kan Ada Ada Nada Yang Jelas Yang Tegas Dari Wanita Ada Yang Coba Dayu Dayu Yang Seperti Ini Merusak Nah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Beliau Mendatangi Seorang Ansar Di tengah hari Bersama Abu Bakar Dan Umar Bin Khattab Isteri Beliau Mengatakan Isteri Sahabat Ini Menjawab Waalaikumsalam Sedang Tidak Disini Abu Haytham Kalau Enggak Salah Abu Haytham Sedang Tidak Disini Rasulullah Tapi Sebentar Lagi Dia Akan Datang Tidak Mengapa Sudah masuk Isya Mungkin ada yang mau ditanyakan lain Nggak disini Nggak ada Kita Cukupkan sekian Insyaallah Kita lanjutkan Poin yang kelima ini Di pertemuan berikutnya Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Ashadu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh